Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Meri, Turkmenistan, Utara Afganistan, serta ia dikenal dengan nama Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar pendiri mashab Hanbali, Ia merupakan murid Imam Syafiq, punya kisah menarik bertemu dengan seorang penjual roti yang merindukannya. Di masa akhir hidup beliau bercerita, Suatu ketika, saat saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang, dan tidak ada hajat, Akhirnya Imam kelahiran Bagdad tahun 164 Hijriah itu berangkat menuju Basrah. Dalam menakibnya, beliau bercerita, Pas tiba di sana waktu isya, saya ikut salat berjamaah isya di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya pingin istirahat. Begitu selesai salat dan jamaah bubar, Imam Ahmad pingin tidur di masjid. Tiba-tiba Marbot Masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini? Untuk diketahui, kata Syekh biasanya dipakai untuk tiga panggilan, bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang alim, berilmu. Dalam kisah ini, panggilan Syekh adalah panggilan sebagai orang tua, Karena Sang Marbot tidak mengenal Imam Ahmad, dia melihat beliau hanya sebagai orang tua yang layak dihormati. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya, sosok Imam Ahmad di Irak sangat populer. Semua orang kenal beliau, seorang ulama zuhud ahli hadis dan hafal sejuta hadis. Pada masa itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Kata Imam Ahmad, Saya ingin istirahat, Saya musafir, Sang Marbot menanggapi, Tidak boleh, Tidak boleh tidur di masjid. Imam Ahmad bercerita, Saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid, lalu saya pingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, Marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad, Mau ngapain lagi, Kata Marbot, Mau tidur, Saya musafir, Kata Imam Ahmad, Lalu Marbot berkata, Di dalam masjid tidak boleh, Di teras masjid juga tidak boleh, Imam Ahmad pun diusir. Di samping masjid ada penjual roti, Rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti, Penjual roti ini sedang membuat adonan, Sambil melihat kejadian Imam Ahmad, Didorong-dorong oleh Marbot masjid. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, Penjual roti itu memanggil dari jauh, Mari Sheikh, Anda boleh menginap di tempat saya, Saya punya tempat, Meskipun kecil, Kata Imam Ahmad, Baik, Imam Ahmad masuk ke rumahnya, Duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, Dengan tidak memperkenalkan siapakah dirinya, Hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik, Jika Imam Ahmad mengajak ngomong, Dijawabnya, Kalau tidak, Dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, Astagfirullah ketika naruh garam, Beristighfar, Mecahin telur, Beristighfar, Campur gandum, Beristighfar, Tukang roti ini selalu mendawamkan istighfar, Sebuah kebiasaan mulia, Kebiasaan itu pun menarik perhatian Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertanya, Sudah berapa lama kamu lakukan ini? Orang itu menjawab, Sudah lama sekali, Syekh, Saya menjual roti sudah 30 tahun, Jadi semenjak itu saya lakukan. Imam Ahmad bertanya, Masa marotu filuh, Apa hasil dari perbuatanmu ini? Tukang roti itu menjawab, Lantaran wasilah istighfar, Tidak ada hajat yang saya minta, Kecuali pasti dikabulkan Allah, Semua yang saya minta, Langsung diterima. Lalu orang itu melanjutkan, Semua dikabulkan Allah, Kecuali satu, Masih satu yang belum Allah kasih, Imam Ahmad penasaran dan bertanya, Apa itu? Kata orang itu, Saya minta kepada Allah, Supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Mendengar itu, Seketika itu Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Bagdad, Untuk pergi ke Basrah, Bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu, Sampai ke jalanan, Ternyata berkat istighfarmu. Penjual roti itu pun terperanjat seraya, Memuji kebesaran Allah, Dia tak menyangka, Kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya, Adalah seorang ulama besar yang dirindukannya. Sahabat Islamiyah, Demikian kisah dari Imam Ahmad dan penjual roti, Semoga kita bisa menjadi orang yang istiqomah dalam beristighfar. Waulahu alam bisawab.